Presiden Jokowi Dodo hari ini melepas bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengatakan bantuan tak pertama ini dibawa menggunakan tiga pesawat menuju Mesir. Bantuan kemanusiaan ini terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan di Gaza. Bantuan tersebut hanya berasal dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat yang diseluruhkan lewat lembaga kemanusiaan seperti Basnas, Kita Bisa, PMI, dan juga TNI Polri. Selanjutnya, diharapkan akan semakin banyak bantuan dari masyarakat dan dunia usaha. Pengiriman bantuan ini merupakan wujud solidaritas Indonesia terhadap Palestina yang saat ini mengalami krisis parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yang Mulia Juta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Bapak Juhair Alsun, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Nusaha Maju, para Donatur, baik dari lembaga swadaya masyarakat, dari badan amal kemanusiaan, dan dari badan usaha. Bapak-Ibu, undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini, bantuan Indonesia untuk rakyat Palestina akan segera diberangkatkan menuju ke Bandara Al-Aris di Mesir, kemudian akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Ini adalah bantuan tahap pertama. dibawah menggunakan tiga pesawat dan berisi 51,5 ton bantuan, berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. Dan untuk bantuan selanjutnya juga sedang dalam proses dipersiapkan. Bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat dari dunia usaha yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Ada yang dari Basnas, dari IHA, dari PMI, dari Kita Bisa, dan juga dari pemerintah, TNI, dan Polri yang selanjutnya kita harapkan akan semakin banyak bantuan-bantuan dari masyarakat dan dunia usaha. Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus segera mungkin dihentikan. Saya ingin menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.